Suatu saat, ketika kamu mendapati dirimu berada di puncak kesulitan hidup, tak bisa disangkali bahwa kita memang merasa terpuru. Lalu apakah kau akan menambah kesulitanmu dengan mengeluh dan menangis saja? Apakah di otakmu masih memikirkan Tuhan? Maka datanglah padanya, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa dengan sekecil apapun niat baik hambanya. Sujudlah padanya, biarkan kepalamu dibelai oleh kasih sayangnya, menangislah dihadapannya, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang sedang terluka. Bersihkan dirimu dari keduniaan, rasakan nikmatnya belayan ilahi. Setelah kau menangis dihadapannya, maka dengan sangat nyata, segala bebanmu menjadi ringan dan bahkan tak ada lagi yang tertinggal di benakmu. Yang mengangkat harkat dan martabat dirimu adalah ketundukan dirimu sendiri dalam menghadapi cobaan dari sang pencipta. Janganlah kau terpedaya dengan bisikkan dunia, tetaplah tunduk dan melangkah di jalan semua Tuhan. Dekatkan dirimu padanya, serahkan semua pada Tuhanmu, maka semuanya pasti akan beres. Cobalah sejenak melupakan tentang dunia, pikirkanlah bahwa Tuhan bisa saja mencabut nyawa kita saat ini juga. Lalu, apakah yang akan kita bawa? Geluhan-geluhankah? Keinginan-keinginan yang belum tercapai, yang akan kita bawa ke alam kubur nanti? Sebaik-baiknya kesuksesan, janganlah terlalu mengujanya. Dan seburuk-buruknya kesulitan, jangan terlalu menjelainya. Karena hakikat dari keduanya adalah ujian semata. Kesulitan dan kesusahan bukanlah awal dari kehidupan. Dan kesuksesan di atas kesuksesan bukanlah akhir dari kehidupanmu. Semuanya akan berganti sesuai sikap dan tindakan. Berbuatlah baik dalam hidupmu. Jadilah hamba Tuhan yang selalu mengejar hidupnya. Maka dunia pun akan menghampirimu. Sebaliknya, jika kau terlalu mengejar dunia dan mengabaikan Tuhan. Maka dunia belum tentu teraih. Dan Tuhan pun akan membiarkanmu selama kau tidak menghadap kepadanya. Terima kasih telah menonton!